Kepala Desa Pekunen, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Namun Tadim, berpihak kepolisian. Nanang diamankan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Kebumen, lantaran diduga telah menampung belasan sepeda motor objek jaminan fidusia dari warga. Dengan mengambil keuntungan 10% dari hasil gadai, tersangka menerima gadei sepeda motor dan menggadaikannya lagi kepada orang lain. Di bantu tersangka lain, aksi tersangka Oknum KD sudah berlangsung selama 4 tahun terakhir. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan salah satu warga Semarang tentang adanya kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia telah digadaikan. Penangkapan salah satu debitur kepada sang kades menjadi awal mengungkap kasus penggelapan kendaraan bermotor ini. Jadi untuk kronologinya samanya, dari debitur kemudian dipindah tanangkan, digadaikan terhadap si penerima gadei tanpa seizin dari lesing yang lesingnya. Selain Oknum KD, polisi juga mengamankan tiga tersangka lainnya, yakni Sumarni, Gatot Wijenarko, dan Aldi Kurniawan. Sedikitnya ada 15 unit sepeda motor dan 2 unit mobil menjadi hasil kejahatannya. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.